Berita kencan Karina Aespa dengan aktor Lee J. Wook masih menjadi topik panas di publik. Bahkan berita kencan Karina Aespa semakin memanas, usai sang idol rilis permintaan maaf ke penggemarnya. Permintaan maaf Karina Aespa tersebut picu perdebatan hingga disebut buat malu oleh Kinect setelah diliput media BBC. Kinect menyoroti berita kencan Karina Aespa dengan Lee J. Wook yang cukup menjadi besar. Bagaimana tidak, pada 6 Maret outlet media internasional yakni BBC, memposting sebuah artikel yang berisi permintaan maaf Karina Aespa. Tak hanya itu saja, artikel BBC tersebut juga membahas gagasan negatif dari seputar berita kencan Karina Aespa dalam suku kultur penggemar K-pop. Berita kencan Karina Aespa tak hanya dilampirkan dalam bentuk artikel saja, melainkan disiarkan melalui media BBC secara langsung. Melihat berita kencan Karina Aespa kian memanas dan membesar, Kinect akui bingung dengan insiden tersebut yang menampilkan Korea dan industri musik Korea di luar negeri. Bahkan Kinect menyebutkan bahwa tindakan Karina Aespa yang meminta maaf tersebut memalukan terhadap citra bangsa. Berikut beberapa komentar netizen. Sungguh, para penggemar Karina tidak menghormati negara kita. Di barat, banyak sekali selebriti yang berkencan tapi mereka tidak meminta maaf. Sepertinya hanya fandom Korea yang meributkan kencan para idolnya. Apakah ada yang bertanya mengapa dia meminta maaf? Jika penggemarnya tidak protes sejak awal, apakah Karina juga akan menulisnya? Lihatlah ulah kejamnya para haters yang mengumpat Karina hanya karena dia berkencan. Sungguh ini memalukan sekali. Aku bertanya apakah dia menulisnya karena dia ingin. Sejujurnya saya tidak kaget karena K-pop selalu aneh. Mengkhawatirkan citra fandom sambil menyalahkan penyanyi adalah hal menakutkan. Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!